Hai baik di video ini ya saya akan jelaskan beberapa penjelasan ya tentang beriklan Oke kita akan pergi ke Ads Manager nah disini ada ada tiga menu ya sebenarnya empat ya tapi bolehlah kalau anda ingin gunakan tapi kalau saya biasanya langsung ke sini campaign aset dan ad nah untuk beriklan yang pertama yang diharapkan adalah anda klik create atau buat Oke saya akan jelaskan satu-satu ya Oke di level jadi berikan itu ada tiga level yang pertama level campaign ya kemudian yang kedua adalah level asset dan yang terakhir adalah level at atau materi iklan nah di level campaign ya ini ada menu ada awareness ada consideration dan ada conversion ya Nah di video ini saya akan demokan atau saya akan jelaskan ya cara mudahnya beriklan ya Nah kalau disini karena di sini menu banyak menu ya di karena di Facebook itu berdasarkan sosial media jadi disini banyak menu sekali teman-teman ya Nah di sini berdasarkan goal jadi campaign ini mindset kita adalah apa goal iklan iklan anda ya ya what your marketing objektif jadi apa goal iklan kita kalau Anda memilih awareness ya brand awareness dan reach ya Anda klik saja disini nah ini ya kemudian klik learn more dan sini dijelaskan ya jadi eh oke ya jadi iklan ini akan menu iklan Anda akan ditujukan atau iklan Anda akan muncul kepada orang-orang orang yang ya like to recall them atau orang-orang yang cenderung berinteraksi dengan Facebook seperti itu ya jadi jadi oke ini hampir sama ya reach sama ya jadi ini akan tampil ke reach maksimum your at oke jadi seperti ini kalau brand awareness ya kalau goal Anda ingin dikenal banyak orang ya atau misalnya Anda punya brand ya misalnya blackjam.com atau toko blackjam seperti itu maka Anda pilihlah brand awareness jadi orang-orang akan ya mungkin kipu ya memperbincangkan nah Anda pilihlah seperti ini tetapi kalau jika Anda ingin tampil ke banyak orang nah ini ya reach your maximum number of people jadi gunakalah yang ini contoh iklan contoh iklan ini apa contoh iklan ini adalah iklan campaign yang seperti seperti legislatif ya kemudian Anda mempunyai toko offline yang ingin dikenal kota Anda nah maka gunakan yang ini ya jadi seperti itu jadi agar di diingat orang ya nah selanjutnya yang paling banyak digunakan adalah consideration nah ini ada traffic oke traffic ya jadi traffic ini adalah menunjukkan orang-orang yang cenderung klik ya jadi cenderung orang-orang yang cenderung klik jadi kalau jika Anda ingin ya ingin mengirimkan orang-orang di Facebook ke ya ke bisnis Anda baik Anda menggunakan WhatsApp Anda menggunakan blogspot atau Anda menggunakan WordPress atau menggunakan website maka Anda gunakanlah traffic ya jadi jadi Anda menyuruh Facebook untuk mencarikan orang-orang yang cenderung klik iklan Anda tetapi jika Anda ingin membuat iklan Anda viral ya ini ya viral ya jadi diperbincang banyak orang dengan Injage ya Injage itu seperti like share share dan comment maka gunakanlah Injage men jadi kalau misalnya Anda tidak punya website tapi Anda ingin closingnya di fanpage maka gunakanlah Injage men ya seperti itu ya jadi biasanya goal iklan ini adalah viral jadi kalau misalnya Anda ingin iklan Anda di-share banyak orang di komen banyak orang ya sehingga viral maka gunakanlah iklan tipe Injage men selanjutnya aplikasi install ya jika Anda mempunyai aplikasi ya kemudian video views ya jika Anda ingin membuat iklan Anda ditonton banyak orang kemudian video ya maka Anda gunakanlah video views ya Nah ini bagus banget untuk Anda memfilter market contohnya seperti apa mas contohnya seperti ini misalnya Anda menjual baju bola remadrid ya akan saya katakan bahwa tidak semua orang yang klik like fanpage remadrid suka membeli baju bola nah caranya apa caranya dengan video views lalu misalnya Anda membuat iklan satu menit lalu ditonton oleh orang tersebut dan Anda bisa retargeting seperti itu ya kemudian lead generation nah ini untuk mendapatkan data customer ya contohnya nama email nomor telepon kota dan sebagainya maka Anda gunakan ini nah contoh iklan ini apa mas contoh iklan ini iklan properti iklan iklan seminar iklan workshop nah ini cocok banget di link generation mengapa karena Anda akan mendapatkan email nomor telepon yang bisa Anda follow up kemudian message ya pesan ya nah ini jika Anda ingin mengirimkan pesan ke message bisnis ke fanpage anda ataupun ke WhatsApp ya nah ini yang consideration dan yang terakhir ada conversion nah iklan konversi ini ya bisa Anda jalankan jika Anda sudah menjalankan iklan di tengah ini nah contohnya seperti ini konversi ini adalah menyuruh Facebook untuk mencarikan orang-orang yang cenderung konversi contohnya apa contohnya orang cenderung purchase atau membeli atau orang-orang cenderung memasukkan nama dan email atau cenderung orang-orang yang add to card dan sebagainya nah Anda pilihlah yang ini tetapi jika Anda menggunakan ini tanpa Anda menggunakan ini maka iklannya tidak performasi iklan Anda tidak akan bagus ya kemudian katalog sales katalog sales ini adalah jika ya contohnya Anda mempunyai website yang sangat besar ya klik sini ya maka nanti create ad that automatically showed item ya jadi ini akan otomatis iklan Anda akan tampil ke orang tersebut kemudian store visit ya store visit adalah orang-orang yang berkunjung ke toko online Anda atau toko offline Anda oke seperti itu ya jadi pertanyaannya adalah apa gold iklan Anda ya oke selanjutnya di video selanjutnya saya akan jelaskan di bagian asset oke